Timnas Indonesia membuka peluang lolos langsung ke Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Arab Saudi 2-0 pada selasa 19 November 2024. Lalu, gimana hitung-hitungannya biar Indonesia lolos Piala Dunia 2026? Kemenangan atas Arab Saudi membuat Timnas Indonesia kini menuduki peringkat ketiga kelas main grup C dengan koleksi 6 poin. Quad Garuda hanya terpaut 1 poin dari Australia yang berada di posisi kedua. Posisi terakhir yang memastikan lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Sementara itu, Jepang hampir dipastikan menempati posisi puncak grup C setelah meraih 16 poin dari 6 pertandingan. Namun, bagi Indonesia, jalan menuju Piala Dunia 2026 masih terbuka, meskipun tantangan besar menanti di depan. Di pertandingan-pertandingan yang akan datang, Indonesia tak boleh tergelincir lagi. Pada 20 Maret 2025, Indonesia akan tandang ke markas Australia. Setelah itu, Indonesia akan melakoni dua laga kandang melawan Bahrain pada 25 Maret, dan China pada 5 Juni, serta laga pamungkas melawan Jepang pada 10 Juni 2025. Jika Indonesia ingin memastikan tiket langsung ke Piala Dunia 2026, mereka wajib meraih poin saat melawan Australia. Setelah itu, kemenangan harus diraih di kandang melawan Bahrain dan China. Laga melawan Jepang juga tak kalah krusial. Tambahan satu poin di Jepang akan membuka peluang besar untuk mengamankan tiket ke Piala Dunia 2026. Namun, Indonesia juga harus berharap Australia gagal meraih hasil maksimal setelah menghadapi Indonesia, dengan Jepang dan Arab Saudi menjadi lawan berat mereka. Begitu juga dengan Arab Saudi, yang harus menjalani laga tandang melawan Jepang dan Bahrain, serta menjamu Australia. Dengan jadwal yang cukup menantang, potensi Australia dan Arab Saudi gagal meraih hasil maksimal semakin terbuka. Semua mata kini tertuju pada timnas Indonesia, yang masih memiliki peluang besar untuk mengukir sejarah di Piala Dunia 2026. Terima kasih telah menonton! 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 Dalam laga ini melalui gol yang dicetak Marcelino Ferdinand Marcelino dalam laga ini tampil bagus dan sukses mencetak gol pada menit ke-32 Melalui Ragnar Orat Mangun dan menit ke-57 melalui Calvin Verdon Usai mencetak gol kedua, pemain berusia 20 tahun tersebut langsung melakukan selebrasi dengan membungkam mulut Tak hanya selebrasi membungkam mulut, tetapi ia juga terlihat duduk santai menikmati selebrasinya tersebut Bahkan, selebrasi Marcelino Ferdinand ini langsung jadi perbincangan netizen di media sosial Usai bantai habis Arab 2-0, kini ranking FIFA Timnas Indonesia melonjak naik Yakni menjadi peringkat ke-125, sekaligus mendapat tambahan poin 19,16 bagi Indonesia Kenaikan ini tentu sangat meningkat drastis, pasalnya Indonesia sebelumnya berada di kisaran peringkat 130 Kemudian, dari yang awalnya mendapat 1,115,94, kini melonjak jadi 1,135 poin Kini, ranking FIFA Indonesia naik drastis, sedangkan Arab kehilangan sekitar 19 poin Peningkatan ini juga dihasilkan karena Sierra mengalami kekalahan di Conmebol Bahkan, lewat kemenangan ini, Indonesia berhasil menggeser sebanyak 5 negara di ranking FIFA Salah satu diantaranya yaitu Malaysia Dengan begitu, peluang Timnas Indonesia untuk lanjut ke putaran keempat kembali terbuka Yang mana harus menghadapi pertandingan kursia lain di tahun 2025 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.